oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di user kreatif ya kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki tv yang banyak semut dan untuk antena sudah terpasang dengan bagus ini poster sudah saya nyalakan tapi ketika poster saya off kan itu tetap gak ngaruh ya jadi ini posisinya gak ngaruh dan indikator indikator posternya juga nyalakan oke langsung saja caranya kita caranya kita ini yang output ke antena itu kita konsulatkan kita konsulatkan pakai giling seperti ini apakah lampunya mati dan ini lampunya mati ya kalau kita lepaskan dia nyala itu nyala kemudian kita konsulatkan mati ya oke yang kedua kita konsulatkan yang di atas ini yang ketiga mati ya mas mati ya mas mati ya mas buatan ya dan kalau saya konsletkan tidak mati itu berarti ini saya potong ya kabelnya kabelnya yang ke atas saya potong yang dari poster atas saya potong kemudian ini kita kupas ya sekarang ini kita konsletkan apakah lampunya mati ternyata tidak mati ya jadi untuk kejadian seperti ini biasanya adalah kabelnya putus ya putus salah satu entah itu yang main atau yang plus kita akan coba sama-sama caranya kita ini yang ini yang plus dulu kita tempelkan ke yang main apakah mati dia mati ya berarti yang plus ini tidak putus ya sekarang yang main kita tempelkan ke bagian yang plus ini nah dia tidak mati ya berarti ini yang putus adalah yang kabel main kita akan cari cari dimana letak putus untuk yang main ini oke oke sekarang kabel sudah kita lepas ya kita akan mencari letak putusnya itu dimana kita akan cari kita akan cari sama-sama letak putusnya jadi caranya cukup menggunakan jarum jarum sama kabel ya kabel seadanya ini kalau ada jarum penrol itu tidak ada ini pakai jarum jahit ya kita akan kasih tau bagaimana caranya jadi untuk ujung kabel disini kita tempelkan karena ini tadi yang terlihat untuk yang putus itu yang main ya yang mainnya putus ini kita sambungkan ke bagian plusnya ya kabel yang ini kita sambungkan ke bagian plusnya nah sekarang kita nyalakan untuk posternya kemudian untuk kabelnya kita urutkan ini kabel ini ini kita tusuk tusuk bagian pinggir kita tusuk itu lednya mati ya berarti disini masih nyambung ya terus kita urutkan terus kita urutkan ke sini kita tusuk lagi masih mati ya itu berarti masih nyambung terus kita urutkan terus kita urutkan disini juga ketika kita tusuk masih mati ya ini berarti dari sini masih sampai sini masih nyambung juga kita urutkan terus masih mati juga kita terus urutkan sampai ujung ya kira-kira saja kalau misalkan sudah agak panjang kita tusuk lagi dia masih mati juga berarti dari sini sampai sana masih nyambung juga kita urutkan lagi masih mati juga ya ini berarti masih nyambung ini masih mati bisa terlihat ya lednya masih mati kita terus urutkan kita urutkan lagi disini masih mati ya ini berarti masih nyambung juga kita akan cari letaknya di mana masih mati juga kita terus urutkan masih mati masih nyambung masih nyambung nah disini sudah tidak mati lagi ya ini berarti putusnya di sekitar sini kita akan urutkan ke sini ini sudah tidak nyambung ini masih mati disini masih nyambung yang sini sudah tidak ya saya curiga di sebelah sini ya sebelah sini kita akan coba ini masih mati disini sudah tidak mati berarti memang putusnya di sini ini ini putus bagian sini putus kita akan coba potong saja ini karena kabelnya turah kabelnya sisa jadi kita potong saja sekarang kita akan konsletkan kesini nah itu lednya terlihat mati ya dan untuk rester gambar rester gambar itu juga kedip-kedip ketika kita konsletkan seperti ini nah ini sudah ketemu untuk letak letak putusnya sudah ketemu akan kita coba langsung pasang bagaimana nanti hasilnya oke setelah kita pasang kita akan lihat hasilnya seperti apa itu pindah-pindah nah itu sudah jernih lagi ya walaupun masih agak ada semutnya karena soalnya itu antenanya di dalam rumah tapi lumayan sudah bisa dilihat kembali sudah ditonton kembali oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati